Intro Program Aceh Hebat, Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan langkah kecil yang sangat penting. Program ini adalah bentuk dari kehadiran pemerintah Aceh dalam upaya melindungi dan memberikan penampingan kepada masyarakat miskin Aceh yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Pemerintah Aceh dan DPRA telah menubitkan regulasi lokal guna memperkuat upaya pemulihan bantuan hukum bagi fakir miskin. Hal tersebut tertuang dalam Kanun Aceh No. 8 tahun 2017 tentang bantuan hukum fakir miskin di Aceh. Sedangkan aturan teknis bantuan hukum ini dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 10 tahun 2019. PLT Gubernur Optimis, langkah penampingan terhadap masyarakat miskin di Aceh bisa lebih dimaksimalkan. Sehingga visi misi pemerintah Aceh untuk program Aceh pemuliha dapat berjalan dengan baik. Sehingga istilah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak ada lagi di bumi serami Mekah. Yang jelas kan undang-undangnya sudah 7 tahun. Tapi kita bisa maklumlah kalau jumlah desa kita itu 70 ribuan, Kabupaten 514, provinsi 34 tentu dengan undang-undang saja dan APBN sangat tidak memadai. Oleh karena itu kita memfollow up undang-undang dengan Kanun dan Pergub sehingga secara operasional kita bisa menjangkau daerah-daerah pelosok di Aceh. Dan memang kita berharap ini benar-benar faktual semua yang menghadapi kasus hukum bisa kita dampingi. Tidak sekedar semboyan-semboyan lagi. Nah, saya berharap dengan seluruh aparatur penegak hukum bisa merespon Kanun dan Pergub ini dan kolaborasi semuanya tentu kita perlukan. Dan yang terpenting bagaimana kita mengidentifikasi seluruh rakyat tanpa kecuali bisa terdampingi apabila menghadapi masalah hukum. Bagi saya mungkin ini langkah kecil tapi langkah kecil yang sangat penting agar keberadaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu benar-benar dirasakan terutama dalam bidang hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.